Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai bendera HTI yang ada di gedung KPK Ini menuai pembicaraan publik Karena apa? Namanya HTI kan organisasi yang sudah dibubarkan pemerintah Tetapi masih ada hal yang menjadi pertanyaan publik Kenapa ada bendera HTI di gedung KPK Nah berita ini berawal dari pengakuan seorang satpam bernama Iwan Ismail Iwan Ismail ini adalah mantan satpam di KPK Dia yang memutret bendera itu di gedung lantai 10 KPK Dan menyebarkan ke eksternal dan membuat berita-berita yang tidak benar terkait bendera HTI tersebut Dan inilah yang akhirnya dipanggillah Iwan Ismail ini Karena bukan pewenangnya menyebarkan berita yang tidak benar terkait bendera tersebut Akhirnya Iwan Ismail ini disidang kemudian diberhentikan dari KPK Dan kali ini teman-teman pihak Iwan Ismail membuat surat terbuka terkait pemecatan dirinya dan dianggap semenang-menang Dan menurut Ali Fikri teman-teman terkait bendera itu ada di lantai 10 Karena di luar sana membicarakan tentang novel Baswedan dan teman-teman yang dianggap ini Taliban Yang dianggap radikal dan sebagainya Ini adalah bendera mereka Ternyata setelah disampaikan oleh Ali Fikri ternyata Bukan bendera itu terletak di meja mereka yang tidak oleh STWK itu Ternyata di ruang Caksa Di mana Caksa itu di dalam ruangan itu ada bendera yang dipotret oleh Satpam Iwan Ismail Jadi karena melampai batas dan di sana di gedung lantai 10 itu memang banyak berkas-berkas perkara Yang tidak boleh sembarang orang masuk Tetapi ini Satpam kok bisa sampai ke sana Sambil memotret bendera yang ada di gedung KPK lantai 10 Karena di luar sana dipersepsikan bahwa bendera itu adalah milik orang-orang yang tidak oleh STWK tersebut Ternyata ini dibantah oleh Ali Fikri bukan mereka yang ada bendera hati itu Tetapi di ruang kerja dari Caksa lantai 10 Nah teman-teman yang menariknya ada pernyataan dari Deni Sergar Yang mengatakan bahwa Satpam KPK itu dipecat oleh Novel Basmedan Kemudian dibantah argumentasi yang cukup real oleh Febri Diansah Bukan Novel yang memecat Kemudian belakangan Deni Sergar mengatakan Bahwa pengaruh Novel cukup kuat untuk memecat Satpam ini Nah inilah teman-teman tudingan yang tidak mendasar yang disampaikan oleh Deni Sergar Untuk lebih jelasnya teman-teman kita akan baca beritanya terkait pernyataan Deni Sergar Mengenai pemecatan Satpam KPK oleh Novel Basmedan Dan ternyata ini beritanya hoax tidak benar Kita baca beritanya dari Kumparan News Deni Sergar Tuding Novel terkait bendera diduga HTI di KPK Febri membela KPK kembali menjadi sorotan dengan adanya dugaan bendera mirip bendera HTI Yang tersimpan di salah satu meja kerja di gedung merah putih Isu itu muncul dari pengakuan seorang mantan Satpam KPK Yang bernama Iwan Ismail Dia dipecat pada 2019 lalu Belakangan foto tersebut dikaitkan dengan sosok mantan penyedik KPK Novel Baswedan Di Twitter misalnya pada 1 Oktober lalu Deni Sergar mencuit Satpam tersebut dipecat oleh Novel Baswedan Karena memotret meja kerja dengan bendera tersebut Apa benar kicauan deni itu? Dari foto yang beredar Bendera itu berwarna dasar putih dengan tulisan Arab berwarna hitam Bendera itu diduga merupakan aliwa Yakni bendera yang berisi tulisan tauhid Yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad S.A.W Belakangan terungkap bahwa pemilik bendera tersebut diduga Merupakan jaksa yang dipekerjakan di KPK pada 2019 Salah satu mantan pegawai KPK yang dipecat karena TWK itu Ita Khoirah menegaskan hal tersebut di Twitter pribadinya Ia menepis bahwa bendera itu terkait dengan 57 pegawai KPK yang dipecat termasuk Novel Baswedan Tata pun menyatakan bendera itu bukan bendera HTI Keberadaan Satpam di lantai 10 gedung KPK itu pun dipertanyakan Sebab di lantai tersebut tempat jaksa di KPK yang ketat dalam hal dokumentasi Lantaran banyak berkas perkara Mantan jurubicara KPK Febri Diansah juga mengomentari cuitan dari Deni Sergar Febri mempertanyakan tuduhan yang dilontarkan oleh Deni kepada Novel Baswedan Jadi ini Deni Sergar menuduh terkait yang mau mecat Satpam KPK itu Novel Baswedan Tuduhan yang tidak mendasar menurut saya dari Deni Sergar Jadi belum tahu apa-apa terkait siapa yang mecat Ini sudah dialamatkan kepada Novel Baswedan Jadi saya sangat kasihan kepada Pak Novel Selalu dituduh-tuduh yang tidak benar Padahal Pak Novel ini berjuang cukup kuat, cukup keras Dan integritasnya yang luar biasa di KPK Tetapi itu pun masih disudutkan, disalahkan Apalagi dituduh memecat Satpam Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Pak Novel Baswedan Menuduh Novel Ed Nasa Gissa Memecat Satpam Padahal foto diambil di lantai 10 Ruangan jaksa Bukan wilayah tugas Satpam tersebut Dan justru disebarkan ke grup eksternal Silahkan baca Tread Ed Tata Koiria Jika benar ingin berimbang Tulis Febri Diansah dalam cuitan dari Deni Sergar Senin 4 Oktober 2021 Febri pun melanjutkan bahwa isu mengenai bendera HTI yang dibalut dengan isu Taliban di KPK merupakan isu lama dan basi Isu itu dihembuskan bertepatan dengan hari-hari terakhir 57 pegawai KPK yang disingkirkan melalui TWK Apa maksudnya? Sekarang justru terbukti Bendera tersebut tidak berada di meja 57 pegawai KPK Kebohongan tidak akan bertahan lama Kecuali jika dibiarkan Ucap Febri Deni Sergar pun kembali memberikan tanggapan atas tweet Febri yang ditujukan kepada dirinya Gak usah soaluguh gitu deh Mas Ed Febri Diansah Saya tahu Anda orang pintar Kan gak mungkin tangan novel, novel Baswedan yang bersih Dan jabatannya tinggi itu langsung memecat seorang satpam Tapi kita juga betapa kuatnya pengaruh novel waktu itu Dan fakta ini jangan diabaikan Ucap Deni Febri kembali menjawab cuitan Deni tersebut Febri mempertanyakan pernyataan Deni yang semula mengatakan Novel memecat satpam Kini menyatakan pemecatan tersebut atas pengaruh novel Hal tersebut kata Febri dua hal berbeda Jadi kalau yang pertama Deni Sergar ini menuduh bahwa novel yang memecat satpam KPK Nah sekarang ada tweet lagi dari pihak Deni Sergar yang mengatakan bahwa Mengaruh novel cukup kuat untuk memecat satpam Jadi menurut Febri ada dua hal yang berbeda Memecat dan pengaruh Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Pak Deni Sergar ini tidak punya dasar yang kuat Jadi kalau bisa buktikan ini luar biasa Deni Sergar ini Kalau yang memecat itu Pak novel Baswedan Padahal Pak novel Baswedan tidak pernah ketemu dengan yang namanya satpam Iwan Ismail itu Memecat itu berbeda dengan pengaruh Jepat novel tinggi enggak juga Ia bahkan bukan pejabat struktural Di atasnya ada tiga level sampai pimpinan Coba buktikan fitnah tentang novel yang pecat satpam kata Febri Hingga pukul 15.00 WIB Belum terlihat ada balasan laki dari Deni terhadap cuitan Febri Febri pun kembali menegaskan bahwa novel Bekerja di lantai yang berbeda dengan Tempat di fotonya bendera mirip HTI tersebut di KPK Novel juga tidak melakukan apa-apa terkait dengan nasib satpam tersebut Dulu novel juga difitnah pihak lain dengan jauh lebih parah Bahkan tubuhnya diserang berkali-kali Sekarang matanya rusak Tapi etnasa gitsa berjalan terus karena yakin Apa yang dilakukan benar Ucap Febri Novel pun buka suara terkait dengan tudingan yang marah kepada dirinya Dia mengatakan isu radikal tersebut diframing oleh koruptor Agar aman melakukan korupsi Sejak awal sudah kita sampaikan bahwa isu radikal dan sebagainya adalah framing Para koruptor agar aman berbuat korupsi Mereka bisa saja bayar orang-orang untuk buat tulisan di medsos Sekarang koruptor semakin aman dan terus garong harta negara Kasian masyarakat Indonesia Koruptor makin jaya Ucap Novel Baswedan Nah itu teman-teman Tudingan Deni Sergar yang tidak berdasar Terkait pemecatan satpam di KPK Karena memotret bendera HTI di KPK Padahal bendera HTI itu pertama bukan di tempat ruang kerja 57 pegawai KPK yang tidak lost TVK itu Karena kemah itu ada isu yang cukup banter Yang cukup keras terkait isu Taliban Terkait isu radikal dan sebagainya Ini dikemas sedemikian rupa untuk memocokkan orang-orang seperti Pak Novel Baswedan Dan sekarang memang berhasil Pak Novel sudah keluar dari gedung KPK Nah teman-teman kalau kita berbicara bendera Sebenarnya bendera kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ini kalau saya melihat bukan bendera HTI Kalau kita melihat bendera itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Jadi kalau kita mencintai Nabi Muhammad Maka kita harus kuatkan keimanan kita dengan kalimat Tauqib La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kemudian yang kedua bendera Aliwa setahu saya ini juga ada di Afganistan Jadi orang-orang yang sekarang berkuasa di Afganistan Yaitu dari Taliban itu Benderanya juga begitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Jadi kalimat Tauqib Dan kemarin juga bendera itu dipakai oleh Hizbut Tahrir Indonesia Nah pertanyaannya sekarang Sebenarnya bendera Tauqib La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu milik siapa? Karena ternyata kita melihat di Afganistan Juga ada bendera seperti itu Kemudian di zaman Rasulullah juga ada bendera Tauqib Kemudian HTI juga memegang bendera yang sama Bendera Tauqib Nah kalau kita melihat tulisan itu Sebenarnya harusnya sebagai umat Islam Tidak perlu alergi dengan kalimat Tauqib Karena itulah yang akan membawa kita nanti Selamat dunia akhirat kita Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Anda bayangkan teman-teman Misalkan ada keranda mayat Nah biasanya ada orang meninggal Itu kan ada kerandanya Nah keranda itu ada kain Juga bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Jadi kalimat itu tidak asing lagi bagi umat Islam Jadi kalau di luar sana ada orang yang membenci Bendera Tauqib sebab itu Saya pikir sesuatu yang aneh Mungkin bukan umat Muslim Tetapi bagi umat Muslim Kalau alergi dengan kalimat Tauqib Ini patut dipertanyakan ke Islamannya Karena kita harus meyakini bahwa dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itulah yang akan membawa kita selamat Dunia akhirat Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh